Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini, kita akan lanjut kelas Matematika 2-nya. Pada kesempatan ini sesuai dengan penjelasan saya yang sebelumnya, bahwa kita akan membahas beberapa fungsi dari turunan, maksudnya kegunaan. Kegunaan dari turunan, kalau saya ngomongin fungsi, takutnya ntar kebayangnya itu adalah rumus Matematika. Kita akan membahas kegunaan dari turunan. Jadi turunan itu bisa digunakan, satu untuk bisa menentukan atau memprediksi bentuk dari suatu fungsi ini, baru fungsi Matematika ya. Jadi apakah fungsi itu nanti dia terbuka ke atas, apakah dia akan memiliki titik-titik maksimum, atau titik-titik minimum, ekstrim value kita sebutnya, jadi maksimum atau minimum itu kita sebutkan ekstrim value. Seperti itu. Atau juga bisa digunakan untuk menentukan nilai optimum. Nilai optimum itu seperti ini. Jadi biasanya kan Matematika itu mencoba untuk menggambarkan, menyederhanakan permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Biasanya kalau kita punya sumber daya, dia akan menentukan dalam bentuk suatu fungsi tertentu. Misalnya kita punya sumber daya, dia akan menuliskan dalam suatu fungsi, kemudian ketika kita juga punya limitasi atau batasan-batasan, dia juga akan menentukan dalam bentuk fungsi. Misalnya gini, kita punya sumber daya, misalnya duit jajan kita, misalnya katakanlah setiap hari itu 10 ribu. Tapi kita punya batasan bahwa kita tuh misalnya minimal itu harus nabung 3 ribu sehari. Jadi nanti gimana caranya, pokoknya bisa dalam bentuk variable apapun, bisa X, Y, Z, tergantung ada menentuknya apa. Tapi intinya yang 10 ribu tadi, yang sumber daya kita tuh, nanti dia akan bentuk menjadi suatu fungsi, sementara yang batasan tadi nabung 3 ribu, dia juga akan bentuk menjadi suatu fungsi tertentu lagi. Nanti dengan diferensial, mencoba untuk mengetahui nilai optimum yang bisa kita gajan atau kita belanjakan. Intinya seperti itu, maksud dari nilai optimum. Jadi kita akan bahas satu persatu dulu. Jadi kita bahas yang pertama dulu untuk, ini bahasa saya, tapi nanti teman-teman bisa mempunyai pengertian sendiri. jadi nanti di sini kita akan menggunakan diferensial yang kegunaannya bisa untuk menentukan atau memprediksi titik ekstrim. ini ada beberapa ketentuannya nih sebelum kita bahas ke situ. atau yang pertama, misalnya dulu ya kita gambar satu kurva ya tertentu. Misalnya seperti inilah, misalnya ngarang ini pada sumbu X, ini pada sumbu Y. Kita punya kurva seperti ini pada interval A sampai, ya kata-kata titik itu B ya. B gitu kan. Ini kan namanya dia close interval. Dia punya domainnya, kemarin saya sudah jelasin ya domain itu apa. Dia punya domainnya itu dari A sampai B. Oke. Kenapa kurung siku, kalau kurung siku itu artinya A sama B itu masuk. Kalau kita pakai yang kurung buka gini, yang biasa kurungnya, berarti A itu nggak masuk di bulatnya, nanti dia bulat putih gitu. Oke. Tapi kita pakai kurung B yang sekarang, jadi intinya A sama B juga include ya. Nah, dari kurva ini, tanpa kita harus ribet dulu memahami, apa namanya, fungsinya itu apa dalam bentuk matematika, kita bisa lihat dulu aja ya. Kita bisa lihat dulu bahwa, kalau kita punya ini, berarti kita bisa nentuin titik ini, titik ini, titik ini, titik ini, ya. Misalnya disinggungin ya. Disinggungin biar kelihatan jelas. Satu garis. Itu adalah satu titik ekstrim. Ini karena bentuknya itu cenderung, condong ke atas, kita sebut ini titik maksimum. atau lebih tepatnya lokal maksimum. Kenapa disebut lokal? Karena sebenarnya dia maksimum pada tentang tertentu. Ya enggak. Kalau ngomongin maksimum lagi di sini, mungkin kita bisa lihat bahwa titik ini, ya ini lebih besar, misalnya kita namain ini A, B, C, D. C itu nilainya lebih besar dari A dong. Berarti sebenarnya dia maksimum ya yang C dong, bukan yang A gitu kan. Tapi kita bisa discuss bahwa sebenarnya ini lokal maksimum. Di rentang ini, dia itu maksimum nilainya. Ini berarti juga kalau kita sebut lokal minimum. Tapi kita tahu jenisnya, ini titik maksimum, ini titik minimum. Ini adalah sama lokal maksimum. Ini lokal. Lokal minimum. Sementara kan ini selanjutnya bisa jadi kalau misalnya kita enggak tentuin domainnya, kita enggak tentuin domain ini, ini bisa jadi terus kan, tanpa batas gitu kan. Ini juga bisa jadi terus tanpa batas. Ini pada satu rentang-retang itu pun kita bisa bilang ini bisa potensi untuk disebut absolut maksimum. Jadi ini absolut maksimum artinya titik ini lebih besar daripada lokal-lokal maksimum yang lainnya. Atau disini disebut absolut minimum. Karena di titik ini dia lebih kecil daripada lokal-lokal minimum lainnya. Jadi itu untuk penggambaran awal, memahami bentuk kurvanya dulu. Kita coba lihat dari sisi lain sebelum kita main ke turunan-turunan dan teknis-tekisnya. Jadi kalau kita melihat kurva pun, kita bisa memahami dulu mana sih yang disebut minimum, mana sih yang disebut maksimum. Nah setelah kita paham dari bentuk kurvanya, barulah kita main di apa namanya, teorema-teorema-nya. Ini saya lihat dulu ya. Misalkan ketalkan kita punya suatu fungsi fx, kita tulis baru fungsi fx, polinomial, misalnya bentuknya adalah, saya dulu tulis dalam bentuk variable dulu semuanya, jadi bentuknya dalam umum gitu ya. Ax pangkat n plus dx pangkat n satu plus sampai nanti kan akhirnya konstanta sendiri kan disini. C aja misalnya. Ini x pangkat n satu. Nah, kalau kita punya fungsi satu, fungsi fx gitu kan, kita sebenarnya belum ngelihat nih bentuk kurvanya gimana. Kita belum ngelihat nih bentuk kurvanya gimana. Kita bisa menentukan titik-titik ekstrim tadi, atau ada yang lainnya bilang juga ngomongnya titik stasioner ya. Ya, yang mana aja. Serah, kalian mau bilang stasioner, mau bilang ekstrim, silahkan. Itu dengan pertama, kita menggunakan apa namanya manfaatnya dari fungsi turunan. Ada ada beberapa poin bahwa kalau misalnya fx x itu ternyata dia lebih besar dari 0. Jadi, ketika fungsi yang diturunin, terus x-nya dimasukin, kalau misalnya hasilnya lebih besar dari 0, maka fungsi itu sedang naik. Cenderungannya dia naik. Kalau misalnya f-aksennya x itu kurang dari 0, maka fungsi itu sedang turun. Nah, apa sih maksudnya ini? Jadi, coba kita praktekin aja ya. Bentar. Oke, misalnya, misalnya aja ya, buat contoh, kita punya fx-nya itu sama dengan x-kwadrat bentar, bentar, contohnya itu yang x-kwadratnya x-kwadrat min 9x-kwadrat plus 24x. Itu ya. pertama, kita tentuin dulu apa namanya, turunannya dia. Berarti f-aksen itu sama dengan langsung aja 3x-kwadrat min 18x plus 24. Itu kan? Ya kan? Nah, sebelum kita gambar-gambar fungsinya, biasanya yang paling kita harus cari itu pertama adalah titik 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 apa ya namanya itu ya? Titik kritikalnya ya, titik kritikal pointsnya dulu. Tapi titik kritikal pointsnya dari si f-aksen. Jadi ini misalnya kita nekikin lagi, ini kita sama dengan 0, berarti ini sama dengan, misalnya untuk cari kritikal kan kita harus sama dengan 0. Sama dengan 0. Ini pertama kita bisa sederhanain dulu dengan semuanya dibagi 3. Ini jadi 1, ini jadi 6, ini jadi 8. Ya kan? Berarti kita bentuk perkalian, karena ini kuadrat berarti yang dalam kurungnya 2. Sama dengan 0. Ini pasti x, ini pasti x. Kalau saya biasanya nulisnya gini, ini min dulu, ini min dulu. Ntar kalau misalnya dia dikasih ternyata nilai positif kita bisa kasih plus. Intinya, kalau ini sama ini hasil kalinya harus 24, tapi ntar hasil penjumlahannya ini sama ini harus sama dengan min 6. Ya kan? Berarti kira-kira berapa tuh isinya ini sama ini? 4 sama 2 ya. Oh, ini saya kan tadi udah coret, sorry, makanya saya jadi bingung. Ini udah jadi 8, berarti disini 4, disini 2. Permasalahannya, kalau dikali, bener nggak? Udah 8. oh ya 8, tapi kan disini harusnya kita carinya min 6 nih penjumlahannya. Ya kan? Berarti tandanya sekarang gimana? Oh, tandanya biar jadi makin minus, ya kan? Berarti benar nih min disini min, karena kalau min tambah min kan jadi min 6, min 4 tambah min 2 kan min 6, tapi kalau min 4 kali min 2 ya plus 8 karena min ketemu min plus kan? Berarti ini udah benar. Berarti secara apa namanya, secara kritik-kritikalnya berarti ini bisa kita tulis X sama dengan 4 atau X sama dengan 2. Ya kan? Barulah, barulah kita bikin semacam garis untuk bisa ngeliat kapan dia naik, kapan dia turunnya. Kita garis, kita bikin titik-titik vitalnya, kritik-titik vitalnya, berarti ini 2, disini, 4. Ya kan? 2 dan 4. Nah sekarang kita tes menggunakan teorema yang 2 ini. Kita tes. Kita ambil salah satu angka, misalnya, ini kan tahinga berarti kan ya, sampai sana kan tahinga, min tahinga, sampai sini kan ini tahinga. Yang antara dinilai 2 sampai ke min tahinga disini kan pasti ada angka 0 kan disini. Ya kan? Maka angka 0 ini coba kita masukin dulu ke rumus mana? Rumusnya sih F, V aksen. V aksen. Kalau kita masukin disini 0, berarti 3 kali 0 kuadrat, 0. Min 18 kali 0, min 0. Plus 24. Plus 24. Hasilnya berapa? Hasilnya 24. Ya kan? Berarti kalau misalnya hasilnya positif, dia lebih dari 0, maka disini kurvanya sedang naik. berarti kita kasih tanda disini plus. Sementara di antara 2 dan 4 ini ada angka berapa? Misalnya katakanlah angka 3 gitu ya. 3 disini kita ambil. 3 masukin aja ke rumus lagi, ke F aksen. Kita masukin. 3 kali berapa? 3 kali X 3 kuadrat berarti kan itu sama dengan berapa? 3 dikali 9 ya. Berarti 27 ya kan? 27 min 18 kali 3. 18 kali 3 itu 54. Min 54 ditambah 24. Ya kan? Oke. Ini sama dengan minus 3. Berarti min. Berarti hasilnya min. Berarti dia turun. Tadinya dia naik terus kemudian dia turun. Ya. Oke. Berarti kita coba lagi yang tak hingga disini. Misalnya ambil jangan tak hingga banget lah. Maksudnya ambil aja diantara 4 sampai tak hingga ada yang dekat-dekat. Kita ambil yang gampang 10 gitu ya. Berarti 3 kali 10 berat 300. Dikurangin 16 kali 10 180. 300 kan kurang 180 aja masih positif kan? Positif tambah 24. Positif-positif tambah kita sebenarnya nggak harus tahu hasil akhirnya berapa tapi kita pengen tahu positif atau negatif aja. Karena kan acuannya lebih besar dari 0 atau kurang dari 0 gitu kan? Ini bukan kurang dari sama dengan ya. Ini maksudnya saya cuma cari sini 0. Berarti sini positif. Gitu kan? Berarti perlu diketahui ini kan pada ini kan f aksen ini bukan ini kan f aksen x nih. Tapi f aksen yang x ini bisa digunakan untuk melihat kecenderungannya si kurva. Jadi sekali lagi nanti nanti ketika kita mau gambar si kurvanya kita harus balik lagi ke fungsi awalnya jangan lupa ini fungsi awalnya ini si fungsi f aksen ini hanya untuk melihat kecenderungannya si apa namanya si fungsi awalnya itu seperti apa. Jadi pas kita gambar jangan malah pakai yang ini. Kita pakai yang ini. di katakanlah kita bikin ini udah gak muat ini kecil dari jarak jauh aja katakanlah ini sumbu x sumbu y kan ini misalnya ini kita udah dapetin titik kritikal poinnya 2 sama 4 ini 2 dan 4 jadi ini juga bukan harus kalau masalah itu bukan berarti nanti apa namanya titik potong di sumbu x bukan ini itu cuma menandakan batasan-batasan kapan dia naik kapan dia turun jadi katakanlah ini saya ngarang aja saya belum gambar yang benar-benar gambar serius tapi kan kita namanya prediksi ya jadi namanya prediksi kan belum harus sama betul jadi kalau disini dari tahingga sampai 2 itu naik nanti pas udah nyentuh di titik 2 itu dia turun nanti pas udah nyentuh di angka 4 lagi dia naik lagi nah gitu jadi kurang lebih prediksinya bentuk gambarnya itu seperti ini gitu ya kita bisa membayangkan bahwa oh dari tahingga ke angka 2 itu dia naik nih pas nyentuh angka titik di x di 2 dia turun nanti deket dan nyentuh di x sama dengan 4 dia balik lagi naik gitu tapi angka ini belum sebenarnya kurva ini belum sebenarnya betul presisi oke cara kita bisa menentukan manualnya kita ambil aja beberapa titik lainnya ya kan di sini kan kalau untuk gambar garis itu kan sebenarnya garis itu adalah minimal kumpulan dari 2 titik gitu kan jadi minimal kalau untuk kita bisa dapat garis apa namanya yang lebih agak presisi itu kita gambar misalnya di kertas gitu ya kan kita minimal butuh 1 titik di sisi kirinya 2 misalnya di sini berapa berarti kan kita dapetin titik ini berapa sih ntar bisa dicari nilai y nya tinggal masukin kan ke 2 ini kita udah punya dari hasil turunan tapi sekali lagi kita kan gambarnya pakai rumus awal ya rumus fx bukan f aksen jadi 2 nya ini dimasukin dulu ke fungsi ini 2 nya masukin ntar berapa hasilnya itu berarti menjadi titik ekstrimnya si dia kita belum tau berapa kan 4 juga ntar masukin ntar berikutnya untuk tau yang ditah hingga kita ambil aja titik sembarang disini bisa jadi 10 juga kayak tadi contohnya ya mau gak aja sehingga ketika udah minimal udah punya 2 titik di sebelah kiri kita bisa gambar ya kan ntar sampai mentok 2 kita turunin sampai mentok 4 kita naikin lagi ntar itu biasanya udah lebih lebih pasti udah lebih presisi lah gitu ya ini saya hapus kalau gitu ya bisa di stop disini untuk memahaminya lagi bisa di pause dulu untuk memahaminya lagi silahkan tapi ini saya hapus habis ini oke ya kalau masalah gambar kurva sih sebenarnya ya sekali lagi kalau mungkin kalau buat kalian ujian ya tetap harus gambar manual kan walaupun saya dengar dari ibu silvi temen-temen ini udah canggih-canggih nih udah tau ada aplikasi atau web tertentu buat gambar kurva gitu tapi sekali lagi karena kita memang masih melatih diri jadi poinnya adalah melatih diri untuk kemampuan kita untuk bisa berpikir kritis ya lewat matematika jadi tetap aja ntar soalnya itu pas ujian ya memang harus manual jadi maka dari itu saya sudah sampaikan bahwa soalnya pasti gak bakal pangkat-pangkatan yang gede-gede banget karena ntar itu makin susah untuk digambarkan karena itu multidimensional ya kan kayak gitu oke nah kita coba latihan pakai satu soal lagi sebelum lanjut ke teorema berikutnya oke oke selanjutnya kita akan bahas kita akan latihan lagi pakai soal sama ntar kita juga akan bahas tentang jadi kan baru fungsi turunan pertama faksen ntar kita akan juga bahas untuk fungsinya kegunaan untuk faksen f double aksen atau turunan kedua seperti itu tapi saya tunggu dulu saya pikir-pikir ada yang miss oh iya sorry tadi kan oh iya bener ada yang miss untuk perjelasan teorinya aja sih tapi tadi secara gak langsung sudah 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 saya jelasin di slide sebelumnya bisa dicek lagi aja jadi gini tadi kan saya baru nulis dua ya kalau faksen x itu lebih dasar dari 0 ini arti naik kurvanya kalau faksen x nya itu kurang dari 0 ini artinya turun kurvanya sebenarnya saya catat lagi harusnya ini 2 ini 3 faksen x sama dengan 0 nah ini adalah possible extreme point bisa maksimum bisa minimum bisa lagi sebenarnya ada belok sebenarnya kan ini tadi sudah ditentuin dengan cara yang teman-teman tadi dapetin kan x min 4 x min 2 ini kan ini kan teman-teman sudah bikin dia sama dengan sebenarnya teman-teman sudah melakukan ini tadi jadi teman-teman sudah dapat ketika ini 2 sama 4 ini adalah possible extreme maksimum atau minimum kalau misalnya kita prediksiin pakai ini kan tadi kan seolah-olah begini kan naik turun katakanlah terus naik lagi ini tidak presisi tapi kita bentuknya naik turunnya sudah bisa kita dapatkan berarti di titik 2 itu dia possible titik maksimum karena cenderung bentukannya itu dia terbuka ke bawah sementara di titik 4 ini harusnya disini disini titik 4 disini dia cenderung adalah ini lokal minimum kalau ini possible lokal maksimum tambahkan kata-kata possible bisa jadi kenapa sih dikatakan kata possible katakanlah ini ada lagi satu lagi disini x min 6 berarti misalnya disini nanti dia turun lagi disebut possible karena kalau disebut lokal aja benar karena pada rentang tertentu dia lokal tapi kalau misalnya kita gak mau pakai kata lokal kita ngomongin possible titik maksimum dan minimum aja karena disini ada dua yang bentukannya titik yang titik maksimum maka bisa antara ini atau si 6 ini ya gak tapi kan nilainya harus kita uji gitu kan masukin ke rumus fungsinya jadi ya bisa juga apa namanya dia bukan titik maksimum seorang diri gitu atau bisa jadi tetap pakai dua gak usah ditambahin x min 6 gak usah ini lupain aja pakai dua bisa jadi walaupun sudah ini ketahuan dia naik terus dia turun gitu kan minus atau dia naik lagi katakanlah ya dua masih ada kecenderungan untuk bisa dia itu titik belok ya karena possible extreme point itu ada dua ada tiga maksimum minimum belok nah sebut belok itu dia begini artinya lagi naik ini di titik ini dia cuma belok doang nih jadi ini bener-bener lurus nih jadi dia gak ada yang turun gitu ke bawah tapi dia langsung naik belok naik lagi itu namanya titik belok ini namanya titik belok dan ini kebetulan kurva yang saya gebentuk adalah kurva Y sama dengan X pangkat 3 persis ini di sumbu tengah-tengahnya kebetulan di X pangkat 3 dia belok disitu ya nanti cara nentuin titik beloknya gimana nanti di berikutnya akan kita bahas ya dengan menggunakan kegunaan dari F double aksen tapi pertama kita pahami dulu secara teorinya sekali lagi saya ulangi teorinya kalau misalnya F aksen X itu pertama diturunin itu lebih dari 0 ketika jenungannya dia naik kalau F aksennya kurang dari 0 dia turun ya untuk mengetahui titik-titik kritikal pointnya itu kita sama dengan 0 gitu ya nomor 3 itu itu dan kita tahu itu adalah possible extreme points dimana bisa jadi bentuknya titik maksimum terbuka ke atas eh terbuka ke bawah titik minimum terbuka ke atas kurvanya atau belok ya belok itu seperti ini contohnya ini belok titik belok ya sekali lagi ini bisa dipahami dulu sebelum kita lanjut latihan soalnya oke bisa di stop bisa dipahami dulu oke saya push oke selanjutnya kita langsung lanjut deh latihan mungkin juga pakai soal yang agak sedikit rumit jadi sekaligus memahaminya menyeluruh ya atau sebentar oke ada juga sebelumnya apa namanya sebelum kita lanjut ke latihan soal kita bahas dulu teorema yang kedua itu adalah fungsi atau fungsi turunan kedua ya kayak tadi juga ada tiga juga poinnya pertama secara teorema kalau F double aksennya itu F double aksennya itu gimana ya jelasin ya oke kita kalau untuk fungsi turunan yang kedua ini kita titik acuannya itu tadi nomor tiga yang sebelumnya tadi jadi kalau kita ngeliat pertama ini X-nya saya udah ganti A jadi nilai X-nya udah ditentuin ya sama angka tertentu yang hasilnya menyebabkan dia jadi sama dengan 0 jadi kita kita ambil satu poin di nomor ya itu nomor tiga di slide sebelumnya yang ini jadi titik acuan itu ini jadi fungsi turunan kedua itu ngecek kalau misalnya kita udah punya titik-titik yang kita sebut sebagai possible extreme point kita udah punya titik-titiknya misalnya ada misalnya disini A, B, C ya kan kita bisa banyak kan bisa ada tiga atau empat ya kan kan maksimal tadi saya bilang pangkatnya mungkin empat maksimal jadi bisa ada tiga titik atau empat titik misalnya katakanlah ambil buat contoh yang salah satu titik aja ketika dimasukin ke fungsi turunan pertama kan dia sama dengan 0 nah untuk kita ngecek dia itu nilai balik atau titik maksimum atau titik minim atau titik beloknya kita harus kita disini baru gunain fungsi turunan kedua double aksennya jadi jadi pertama harus dapet dulu yang nilai F aksennya A sama dengan 0 nya berapa kemudian kita turunin lagi fungsinya ke double aksen kalau misalnya hasil dari F double aksen A nya itu kurang dari 0 ya disebut di tes kita tes itu bisa jadi udah kurang dari 0 dia pasti namanya titik maksimum si A nya itu kalau 2 F double aksennya A itu lebih dari 0 ini berarti titik minimum yang tiga kalau misalnya ternyata F F double aksennya itu sama dengan 0 juga ini bisa jadi titik belok nah gitu jadi kan saya ulangin lagi jadi kan tadi kan yang di slide sebelumnya itu ada 3 poin untuk melihat kecenderungan kurvanya tadi di poin 3 itu kan kita baru dapat di poin 3 itu kalau ini sama dengan 0 kita baru dapat ini possible kita belum tahu nih kita belum cukup tahu kalau cuma pakai sekali turunan karena masih possible kata kuncinya itu sehingga kita turunin lagi ke F double aksen A kalau misalnya udah diturunin lagi hasilnya seperti ini ya kita baru yakin kalau misalnya F double F aksennya itu A sama dengan 0 pas diturunin lagi kedua kalinya double aksennya kurun dari 0 itu titik maksimum atau kalau bahasa Inggrisnya dia nyebutnya concave cekung concave concave up concave up terbuka ke atas ini kalau yang lebih dari 0 itu minimum titik minimum titik minimum atau concave down terbuka ke ke bawah kalau dia diturunin sekali lagi jika 0 baru disebut titik belok kayak gitu intinya ya jadi itu sih kurang lebih bahan kita oke diserap dulu aja ntar baru kita ngerjain soal yang baru berasa ya diserap dulu aja ini kalau gitu saya bisa di pause disini tapi sementara ini saya hapus oke kita langsung aja deh ke soal biar gak kusing ya oke satu soal aja ini juga kayaknya cukup panjang ngerjain ini satu soalnya dulu buat kita pahami yang agak nyampang ya jadi mau gak mau emang kalian akan bersinggungan juga sama ya polinomial gitu loh oke ngerjainnya ini aja bisa jadi agak panjang lah ini jadi kita misalkan kita punya fungsi x pangkat 3 dicontoh soalnya itu min 3x kuadrat plus 4 min 3x kuadrat plus 4 ini saya lupa lagi depannya harusnya ini fx gak usah pakai soalnya gak usah pakai angka atau disini aja ya ini fx yang punya fungsi ini fx ini kemudian kita diminta untuk gambar gitu misalnya gampangnya secara cepat gitu pertama kita harus bisa bisa langsung pakai yang tadi dulu tapi baiknya juga karena kita udah pasti gambar kan nanti kan kita perlu tahu dia singgungan di apa namanya di sumbu x sama sumbu y dimana gitu kan berarti kita perlu mecah dulu ini ke dalam apa namanya ke dalam bentuk yang kotak-kotak gitu loh ya kan karena ini apa namanya pangkat 3 posiblengya itu kotak-kotak yang gini ada 3 gitu ya nah ini saya juga baru ingat ternyata ngejelasin ininya sendiri aja buat nentuin ininya itu bisa jadi satu satu chapter sendiri nih tapi yaudahlah kita coba dulu ya jadi temen-temen mesti saya gak tahu namanya apa tapi ini metode yang saya biasanya pakai jadi kan kita mau nentuin titik potong di sumbu 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 x nih berarti ya kalau gitu kan kita sama denganin sama dengan 0 dia berpotongan di sumbu x kalau misalnya y nya sama dengan 0 berarti kalau gitu yang atasnya itu kita sama denganin 0 nah kalau dulu saya cara nyarinya itu pertama karena pembagian polinomial itu kita bikin semacam bentuk pembagian seperti ini kita masukin koefisiennya masing-masing dari fungsi ini dari yang pangkat terbesar sampai konstanta ini kan koefisiennya 1 nih disini berarti makin 1 abis itu kan pangkat min 3 harus ada x kan x nya tapi gak ada disini tulis berarti dia 0 tapi jangan jangan dilewatin tapi kita tulis juga 0 x baru konstanta kan 4 tuh kemudian cara nyari pembaginya jadi gini ini kan nanti kan bisa katakan tulisnya x sama dengan min 1 misalnya disama dengan ini 0 maka kita bisa tahu bahwa titik potong di sumbu x nya salah satu faktornya ini namanya faktor yang dilupa tadi faktornya itu ketika x sama dengan min 1 atau x sama dengan x min 1 atau sama dengan x sama dengan 1 salah satunya salah satu akar-akarnya ini juga ini disebutnya akar-akar kalau disini kalau bentuknya ini disebutnya faktor nah kita pengen tahu nih kita harus nyari bisa kita pengen tahu lah faktor atau akar-akar itu berapa nah yang ditulis disini pembaginya itu ya disini nanti kita akan tulis angka itu berupa akar-akarnya nah possible akar-akarnya itu bisa kita lihat dengan ngelihat koefisien di suku di suku tertinggi sama konstantannya jadi kita disini kan dapat 1 dan 4 ya berarti kita bisa dapat peluang untuk mencari akar-akar isian yang disini itu dari dari faktor faktor yang menghasilkan angka 1 maupun 4 maksudnya gimana untuk hasilkan angka 1 dan 4 itu kan bisa ya 1 kali 1 sama dengan 1 dan ya jadi kalau 4 nya ya 1 kali 4 bisa berarti 1 dan 4 atau 2 kali 2 berarti 2 gitu kan jadi itu kemungkinan-kemungkinan yang bisa ngisi si pembagi yang disini nih nah kita coba aja dulu misalnya ke salah satu kita ini kan tadi saya udah tulis X sama dengan 1 ya kita tulis X sama dengan 1 akar-akar disini bener gak caranya adalah gini jadi pertama satunya diturunin ke bawah di jumlah 1 ini kan 0 nih gak ada kan karena gak ada di bawahnya 1 1 turunin aja langsung ke bawah gitu 1 1 kali 1 sama dengan 1 ini ke bawah lagi di jumlah min 3 ditambah 1 berapa min 2 batu min 2 dikali 1 min 2 0 di tambah min 2 berapa berapa min 2 min 2 dikali 1 min 2 berarti 4 dikurang 2 sama dengan 2 ya ini namanya sisa sisa bagi kalau kita pengen sama dengan 0 maka sisa baginya itu harus sama dengan 0 karena ini 2 berarti akar-akar yang sama dengan 1 ini atau faktor x min 1 itu bukan pembaginya si dilangan kolonimel ini ya jadi intinya kita memang harus coba satu-satu kan panjang kan bisa bisa 1 bisa 2 bisa 4 gitu kan gitu sama macam-macam bisa 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 3 kali nyobanya bahkan bisa plus minus juga berarti sih kalau bisa plus minus berarti bisa bisa 6 kali bisa akar-akar 1 atau akar-akarnya minus 1 jadi ini ini masih kita coba lagi ini salah nih jadi ini belum sisa baginya belum jadi 0 jadi kalau sisa baginya belum jadi 0 makanya kita lanjutin lagi kita bikin lagi 1 min 3 0 4 terus lagi min 3 0 4 misalnya coba tadi kan plus 1 sekarang coba yang akar-akar yang minus 1 ini turun jadi 1 1 kali minus 1 minus 1 minus 3 tambah minus 1 minus 4 ya kan oke minus 4 kali minus 1 4 0 tambah 4 4 4 kali minus 1 minus 4 ini jumlahin 0 wah ini akhirnya langsung dapat ini langsung dapat ini langsung dapat 0 ya kan berarti ini kan akar-akarnya minus 1 kalau ditulis faktor berarti x plus 1 ya enggak x plus 1 nah kita bisa bisa tulis yang x pangkat 3 min 3 x kuadrat plus 4 itu sama dengan sebenarnya x plus 1 udah dapat 1 nih tinggal nyari 2 nya lagi yang kotak 2 nya lagi gitu kan kotak 2 nya lagi bisa kita carinya gimana nah tadi kan saya bilang ini kan pembagi ya kan ini kan sebenarnya koefisien yang suku awalnya berarti kalau ini suku awal ini pembagi ini sebenarnya hasil bagi kalau ini kan sisa sisa tadi kan kalau ini hasil bagi nih karena dia udah dibagi sama faktor x plus 1 atau akar-akar minus 1 lah terserah kalian mau bacanya gimana karena udah dibagi dengan faktor x plus 1 maka pangkatnya yang tadinya pangkat 3 dia udah turun jadi pangkat 2 hasil baginya berarti ini sebenarnya koefisien untuk hasil bagi berarti ini sebenarnya koefisien untuk 1 x kuadrat berarti x kuadrat min ini pangkat 1 min 4x plus ini kan pangkat 0 berarti kan konsanta plus 4 kayak gitu jadi kalau ini kuadrat kan ini kan lebih gampang ya kalau ini kuadrat ini berarti gimana cara mecahnya berarti ini sama dengan x min 2 x min 2 ya enggak iya kaliin plus 4 jumlahin min 4 berarti ini sama dengan x min 2 kuadrat jadi kita dapat ini akhirnya kita dapat nih x plus 1 x min 2 kuadrat ya sekali lagi rumit ya iya ternyata rumit saya juga enggak ngebayangin jadi ternyata kita harus ingat-ingat juga materi-materi yang dulu kalau emang kalian udah tahu tentang bilangan atau fungsi polinomial ya ini cara pengerjaannya mungkin kalau sekarang itu cepat kan ada komputer ada ini tapi sekali lagi tujuan dari matematika ini kan untuk melatih logika berpikir ya jadi memang nanti teman-teman akan ngerjain ini manual mungkin disini ada yang kurang paham enggak apa-apa coba dicerna baik-baik atau bahkan dicari di youtube lagi lainnya bagaimana sih pengerjaannya yang benar karena saya juga enggak ekspek ternyata ketemunya harusnya menggunakan cara seperti ini tapi kita udah bisa dapet nih ini nih karena kita mau gambar kan jadi kita harus tahu perotongan di lumbu x-nya masing-masing ini saya sementara saya bisa di pause dulu aja saya delete ini saya delete berarti kemudian tadi kan kita udah bisa punya x pangkat 3 min berapa tadi 3x kuadrat plus 4 sama dengan x plus 1 dikali x min 2 kuadrat gitu kan kita udah punya ini sehingga berikutnya ini baru ini baru titik potong sumbu x dia berpotongan sumbu x kita perlu nyari possible possible extreme point berarti kita harus turunin dulu ini misalnya kita sama dengan y kita turunin dulu sekali y aksen dulu ini berapa langsung aja deh udah cepat 3x kuadrat min 6x plus 0 gitu kan sama dengan ini kita cek kita sama dengan ini lagi dia sama dengan 0 buat dapat kapan naik kapan turunnya berarti ini sama dengan bisa dibikin kayak gini gak 3x dalam kurung x min 6 eh min bukan min 6 min 2 ya itu sih min 2 sama dengan 0 berarti akar-akarnya itu sama dengan x sama dengan 0 atau x sama dengan 2 ini kan 3x kalau di kali silang sama 0 ya x sama dengan 0 ini biar jadi 0 jadi x plus pindah min 2 nya pindah ke sana jadi x kita dapat untuk turunannya itu kritikal apa kritikal poinnya itu 0 dan 2 yaudah kita sekarang tes dulu nih ya kita tes dulu untuk naik turunnya di sampingnya tapi terhadap y aksen ya jangan terhadap ini jadi kadang-kadang suka ketukernya itu kapan sih saya kalau mau ngetes cenderungan dia naik itu pakai fungsi turunan atau fungsi awal kalau untuk ngetes kecenderungan naik kita pakai fungsi turunan maka kita ambil sekitar-sekitaran disini yang min 1 gitu ya angka min 1 aja masukin ke sini 3x min 1 kuadrat berarti kan 3 min 6 dikali min 1 berarti kan plus 6 berarti 3 tambah 6 9 berarti disini plus ya kan berarti dia naik ambil disini misalkan 1 kebalikannya 1 3x1 kuadrat 3 min 6 plus 1 berarti 3 min 6 min 3 berarti ini malah minus ambil disini misalnya 3 ya kan 3x3 kuadrat 27 min 6 dikali 3 18 ya kurang lebih tetap hasilnya plus gitu biasanya kalau kita udah punya 2 titik point kayak gini terus kita tau di sebelah kiri itu positif berarti biasanya selang-seling sebenarnya jadi sebenarnya kita cari salah satu aja biasanya loh ya tapi kalau mau lebih yakin emang dites aja ngambil angka di masing-masing ini jadi kita udah tau nih sebenarnya ini kecenderungannya naik turun naik ya kan nah biar lebih yakin lagi kita tes dengan apa namanya y double aksen ini turunin lagi jadi berapa ini 6x min 6 kan y double aksen untuk cuma khusus untuk yang f aksennya sama dengan 0 kan berarti untuk ini akar-akar ini aja nih akar 2 ini masukin 0 dan 2 coba masukin 0 dan 2 kalau dimasukin 0 dia min 6 ya kan berarti negatif hasilnya kalau 0 itu hasilnya negatif kalau dimasukin 2 itu hasilnya turunan keduanya double y double aksennya itu positif artinya fix kalau disini itu adalah titik balik maksimum yang ini adalah titik balik minimum sesuai dengan sesuai dengan teoremanya jadi gak ada titik belok kalau titik belok berarti y double aksennya harus sampai dengan 0 jadi dia gak belok dia naik dan turun gitu jadi kita udah punya ini nih kita udah punya titik potong sumbu X nya kita udah punya critical pointnya yang sudah kita tentukan ternyata dia adalah titik balik maksimum disini adalah titik balik minimum sudah kita tes lagi pakai y double aksen baru kita gambar nah ya muat gak ya disini katakanlah semoga muat lah karena ini kan kebetulan 0 dan 2 berarti kita gambar gede gambar sebisa mungkin kalau bisa bawa penggaris ya jadi paling gak sebisa mungkin skalanya tuh sama lah jadi gak gak yang kayak gini nih tadi ini bilang 1 terus kalian bilang disini 2 terus 3 nya disini ini kan jarak antara ini kan gak sama nih A sama B kan tidak sama nih ini berarti skalanya jelek sebisa mungkin nanti bawa penggaris pakai penggaris berarti katakanlah disini 0 ini 1 sebisa mungkin ini kan karena saya juga ngira-ngira ya ngira-ngira dulu aja ya 4 5 ini ambil min 1 min 2 min 3 ini kebawah kan berarti 1 1 3 min 2 2 kata 1 2 3 4 5 oke kita udah tau titik potongnya tadi berapa titik potongnya pakai pakai fungsi yang pertama ya berarti titik potongnya di X sama dengan min 1 dia berpotongan dengan sumber disini kita titik-titikan dulu sama X sama dengan min 2 dia berpotongan plus 2 berarti disini dia akan berpotongan di sumbu X oke aduh oke sekarang kita masukin tes angka-angkanya kita 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 punya critical pointnya berarti ada yang dari titik potong sumbu X sama hasil dari turunan pertamanya ini hasil turunan pertama kita masukin kalau min 1 itu berapa ke fungsi awal dulu eh kalau min 1 udah pasti 0 ya sorry ini udah udah ketemu ya kita masukin yang 0 0 itu berapa kalau di ke fungsi awalnya katanya kan kalau 0 itu kan maksimum ya katanya kalau 0 maksimum kita masukin ke fungsi awalnya berarti 0 0 pangkat 3 min 3 kali 0 kuadrat plus 4 berarti kalau 0 itu sama dengan 4 berarti disini terus kalau angkanya pakai titik F aksennya 2 berarti jadi harusnya minimum karena berarti kalau X sama dengan 2 berarti 2 pangkat 3 min 3 kali 2 kuadrat terus 4 berarti 8 dikurangin 3 kali 4 12 min 4 min 4 tambah 4 berarti ini sama dengan 0 berarti dia tuh nempel disini nih berarti katakanlah berarti garisnya gini set 4 pas nyentuh angka 2 dan naik lagi gitu ini bisa dilanjutin ke bawah misalnya untuk pastikan kita butuh titik yang tadi saya bilang di negatif ambillah min 2 berapa min 2 dapat berapa ntar disini biar terjajar ininya ya gak mesti harus sama di setiap titik kayak gini coba-coba gitu tapi kayak paling gak karena kita udah dapat 2 titik ini titik ini ini titik ini sama titik ini kita kan bisa garis mendekati lah yang ini kan juga ntar yang ini ketemu masih ini ini saya ngomong mungkin gak kelihatan kalau di layar cara gantinya gimana warnanya ah ini dia merah ini kalau kita punya ini sama ini kan kita bisa kira-kira dia tuh naiknya gimana sementara yang dari titik potong titik maksimum ini kan ke nomor 2 ini kan kita udah punya critical point jadi kira-kira kita bisa turuninnya aja mendekati lah gitu loh ya gak mesti harus presisi banget tapi intinya mendekati karena abis ini kan dia naik lagi ya kan karena f aksennya itu dia plus berarti dia naik lagi pas naik ini ya kita ambillah misalnya coba tes di angka 4 misalnya pas di angka 4 berapa sih kalau dimasukin ke ini misalnya 4 pangkat 3 min 3 kali 4 kuadrat plus 4 berarti 4 pangkat 3 tuh berapa 6 4 6 4 dikurangin 3 kali 16 4 8 ya 4 8 plus 4 kalau dengan 6 4 min 4 8 berapa 20 20 berarti ya kata-kata 20 ribet juga ya tapi emang kayak gitu sih 20 berarti disini kita dapat satu titik disini berarti ini lanjutin aja sampai 20 itu maksudnya jadi kita butuh beberapa titik tapi pertama yang paling penting dan krusenya tentuin titik potong di sumbu X-nya sama titik critical-nya critical possible critical point-nya kebetulan titik potong di sumbu X-nya juga sama dengan critical point-nya karena dia cuma nyentuh doang tapi dia tetap jatuhnya titik balik minimum karena dia itu habis itu langsung nanjak lagi oke seperti itu silahkan diserap saya tahu ini banyak silahkan diserap ya ini saya hapus lagi silahkan diserap di pause di pause dulu disini di pause dulu disini sekarang saya hapus oke oke selanjutnya untuk terakhir cepat aja untuk membahas tentang fungsi kegunaan dari turunan dengan menggunakan untuk apa ya kayak operation research yang tadi saya bilang ada sumber daya dan batasan selanjutnya kita pindah ke file aja dulu ya jadi nanti saya akan bagi ini untuk bahan kalian untuk belajar seperti kemarin jadi ini dalam bahasa Inggris juga sekalian untuk melatih bahasa Inggris sekalian ya jadi ini disebutnya modeling atau optimization optimalisasi gitu kita langsung bahas aja disinilah jadi corot-corotnya langsung disini jadi disini kan kita punya disini kan tingginya 10 inci jadi gini bahasa jadi kita punya kon ini konnya nih ini kon kerucut ah iya itu dia bahasa Indonesia kerucut kita punya kerucut nih ya itu punya jari-jarinya kerucutnya 6 inci ini tingginya kerucutnya 10 inci disuruh nyari kalau kita bikin tabung di dalam kerucut itu berapa sih jari-jari mak optimumnya si tabung dan juga tinggi tabung yang bisa maksud yang volumenya paling besar ya saya ulangin jadi kalau kita punya kerucut dengan jari-jari 6 inci dan tinggi 10 inci kalau kita mau masukin tabung ke dalamnya silinder itu yang dengan yang volumenya yang paling maksimum paling optimum jangan ngomong maksimum dulu paling paling optimum itu berapa ya jari-jari sama si tingginya si tabung tersebut gitu maksudnya itu intinya dari pertanyaannya makadar itu di apa makadar itu di berikutnya dibahas ya pertama kita pahami dulu bahwa formula dari silinder itu ternyata adalah luas lingkaran dikali tinggi ya enggak terus kita gambar dulu ke ini sederhana jadi kita lihatnya sisinya ini dulu sisanya ini aja nih kalau lihat dari sisi samping itu kan kita cuma lihat segitiganya aja kan nah lihat segitiganya aja kita ambil ininya aja segitiganya aja jadi enggak usah gambar tiga dimensi lagi kita ambil segitiganya aja ini itu kan tingginya yang si kerucut nih ini kan tingginya si kerucut tingginya berapa 10 ini tuh kan tingginya si tabung kita belum tahu tinggi tabung berapa kita bisa cari berarti disini H sementara sisanya yang di atas itu 10 min H dong ya enggak sama ini juga panjangnya si kerucut ya kan jari-jarinya si kerucut 6 disini kita belum tahu berapa jari-jarinya si tabung ya kan kita sebut R yang kita pakai perbandingan ngerjainnya dulu untuk mencari H nya itu dalam R jadi sebisa mungkin kita ubah itu semua dalam apa namanya satu satu variable aja enggak usah sampai kalau disini kan Pai itu kan koeficien Pai itu kan 3,14 kan itu angka kan koeficien sementara R sama H itu kan belum kita ketahui jadi kita harus merubah ini ke dalam satu satuan yang sama nih jangan sampai dua-duanya enggak ketahuan maka kita pakai perbandingan dulu berarti 10 kurang H dibagi R itu sama dengan 10 per 6 ini perbandingan jadi segitiga kecil dibanding di tiga besar ini kalau dilihat ini kalau ini sudutnya ini berarti ini tangan semua nih depan samping depan samping ini trigonometri lagi masuknya ke sana oke lanjutlah jadi kita dapat pokoknya kayak gini perbandingan awalnya baru kita kali silang R nya kali silang ke sana jadi 5 per 3 kali R terus kemudian H nya itu sama dengan terdapat ujungnya ini ini H nya nih H nya udah dalam R ya kan tinggal masukin H nya ini ke dalam sini gimana dimasukin disitu di model selanjutnya berarti H nya digantikan 10 min 5 per 3 R itu kan sehingga ntar dapatnya ini nih singkat cerita ya kan ini udah kita udah lihat bahwa sebenarnya ini sukunya terhadap R nih R nya kan jadi variable yang tidak diketahui Pai ini jangan dianggap variable ini Pai ini ini angka juga ya kan cuma dia nggak dirubah aja berarti untuk mencari nilai maksimumnya optimumnya kita tinggal turunin dia sekali aja pakai turunan DV per DR ini kan volume kita mau turunin terhadap siapa terhadap si R ingat D ini kan komen untuk menurunkan si V ya kan tapi kita pengen tahu dia turunin terhadap siapa pakai DR tinggal kalau diturunin sekali ini 2 x 10 20 pangkatnya tinggal 1 ini 3 ke depan jadi 5 V aja R nya pangkat 2 ya kan udah diturunin kalau untuk nyari nilai optimumnya ya tinggal kita sama denganin 0 makanya di bawah ditulis 0 sama dengan ini nah ini ini tuh bentuknya ini si R nya itu keluar 1 ya berarti ini kan koefisien aja nih berarti sebenarnya akar-akarnya cara nyarinya berarti R sama dengan 0 atau R sama dengan 4 ya kan ini kan 4 R sama dengan 0 berarti R nya pindah ke sana R sama dengan 4 ini dapetnya lho mati 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 gangguan teman-teman laptop saya tiba kayaknya gak kuat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati